PEMBICARA 1 Yang ditinggalkan ayahnya di pondok ini Tidak akan bisa menghubungi orang tuanya jika suatu hari Anak ini membutuhkan orang tuanya Hanya mengharapkan sang ayah datang mengunjunginya Aku ingat kisah Ibrahim kawan Meninggalkan istrinya dan Ismail di tengah padang pasir tandus Dan berserah diri kepada Allah Ta'ala Asan, Asan asal dari mana? Asan asal dari desa Olora Dari Kabupaten Nias, di Pulau Nias sana Kenapa Asan harus belajar di sini? Karena Bapak Asan mau di sini Bapak Asan mau di sini Biar Asan di sini lebih bagus lagi Memang dari pondok, dari kemarin itu Ustaz memang minta Asan di sini Umur berapa Asan menyelesaikan hafalan? Alhamdulillah Asan menyelesaikannya Sejak umur 8 tahun Dan sekarang umur Asan? 11 tahun 11 tahun? Apa kendala Asan dalam menghafal? Ya Asan pas di rumah menghafal Pokoknya intinya sungguh-sungguh Sungguh-sungguh dan belajar itu istiqomah setiap hari Insya Allah Asan istiqomah Insya Allah Asan Itu katanya Ayah gak ada pernah nelpon Asan? Insya Allah Enggak, memang gak ada Tapi nanti Tapi kadang-kadang Bapak Asan Datang-datang ke sini untuk jemuk Asan Kadang-kadang untuk jemuk Asan Sering juga Katanya Ayah Asan gak ada HP ya? Memang Ayah Asan gak ada HP Karena Biar supaya tidak menggaguh Suasana rumah itu untuk menghafal Untuk menghafal Untuk menghafal Al-Quran Saudara ada berapa? Saudara 9 orang Dan semuanya penghafal Al-Quran? Insya Allah Asan anak berapa? Asan anak nomor 5 Semuanya gak hafal Al-Quran? Susu sudah Sudah 8 Sudah 8 orang Kakak beradik Asus Semua sudah hafal Al-Quran 30 just Tinggal satu orang lagi Cita-cita Asan kedepannya apa? Menjadi-menjadi ulama Menjadi ulama? Asyallah Asan gak kangen sama orang tua? Enggak Enggak Sekarang belum kangen Belum kangen sama orang tua? Belum Biar biasa Pernah Bertanya gak Kenapa orang tua gak ada Handphone? Itu ada tadi yang Asan bilang Supaya itu Untuk tidak mengganggu Suasana rumah Lagian pun Biar gak ada Tadi Kalau Bapak Asan itu mau silaturahmi Yang langsung datang aja ke rumah Ataupun Untuk menyambungkan tali silaturahmi Apakah orang tua juga Ngapal Quran? Kurang tahu Enggak 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 ngapal Quran Tapi kenapa disuruh Anak-anaknya ngapal Quran? Karena Karena Sudut sudah tahu Agama ini Jadi Karena itu di kitab-kitab itu Dilihlah anakmu secara sunnah Dan Nafiskanlah semua anakmu Terlalu Mamak sama orang tua Dua-duanya Ikutin kayak gitu Makanya Asan bisa jadi kayak gini Asan Boleh gak Diuji hafalannya? Insyaallah bisa Siap-siap Asan ya? Is it? Aaudhu Billahi Minash Shaitan Rajeem 1 2 3 3 4 5 2 3 5 6 6 6 7 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah